Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman gimana kabarnya? Baik Bu Masanya gimana? Lancar? Alhamdulillah Alhamdulillah Bu, lancar Sekarang kita icebreaking dulu ya Supaya lebih semangat Supaya lebih gak tegang gitu Untuk melakukan kegiatan kali ini Jadi icebreaking-nya itu Namanya itu Read My Lips Jadi nanti teman-teman diminta untuk menebak gerakan bibir Nanti ada diminta satu orang Buat mempraktekan gerakan bibirnya gitu Nanti saya pilih secara random Terus nanti dikasih tahu Apa yang harus ditebaknya gitu Sekarang saya pilih secara random Siapa yang akan menjadi Read My Lips Niken coba Ada gak Niken? Hadir Bu Ya kan sudah paham belum Instrupsinya tadi? Sudah Bu Oke kalau sudah Saya akan Mengirimkan Yang harus ditebaknya Nanti tinggal gerakan bibir aja ya Siap Bu Oke Bu Sudah masuk Sudah ada nih kan? Sudah Nah teman-teman bisa Oke yang lainnya diminta Yang saya di mute Oke di mute dulu ya Sudah Oke di mute dulu semuanya Sudah Bu Oke kalau sudah Langsung dimulai saja ya Siap ya teman-teman Satu dua tiga Harimau Harimau di gunung Harimau di gunung Harimau tidur Aku mau minum Harimau makan Harimau 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 itu Tidur Harimau itu Harimau itu Maju Malu Maju Maju Harimau itu Maju Malu 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 Maju Maju Harimau itu Minum Masuk Harimau itu Kenapa Maju 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 Madu Madu Harimau Madu Ruah Manyun Mandi 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 Mancun Mancun Mungkin dia Maju Nyerah bu Muncul Gimana nyerah aja Nyerah bu Nyerah bu Nyerah katanya Sudah kasih tau Apa yang barusan Harimau itu Matuk Masuk 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 Atau kayak maju Oke sebelum memulai Kegiatan kali ini Kita berdoa dulu ya Boleh siapa disini ada yang Memimpin doa Sama siapa Aku bu Boleh nefi Teman-teman Sebelumnya kita berdoa dulu ya Berdoa sesuai dengan Kepercayanya masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke terima kasih nefi Sudah memimpin doa di Kegiatan Kali ini Sebelumnya Teman-teman Sudah pada Kenalkan sama Ibu Apa ada yang belum kenal Belum Bu Bu Perkenalkan nama saya itu Rini Permata Sukma Miat Ristiawan Teman-teman bisa panggil saya Rini Atau Riri Boleh Jadi teman-teman Sekarang udah pada Tahu Belum mau Ada kegiatan apa Mau ngapain Sekarang itu Belum Nah sekarang itu Kita bakal melakukan Kegiatan Bimbingan Fasikal Ada yang tahu belum Bimbingan Fasikal itu apa Nggak tahu Bu Nggak tahu Bu Nggak tahu Kayak bimbingan Fasikal itu Salah satu Layanan Counseling Yang dimana Di dalamnya itu Biasanya dilakukannya itu Dengan jumlah Yang banyak Biasanya itu Satu kelas Seperti itu Dan biasanya juga Dilakukan dengan Kerja dual Materi Bimbingan Fasikal kali ini itu Tentang Self-love Ada yang Tahu nggak sih Self-love itu apa Mencintai diri sendiri Bukan Diri sendiri Tahu Pokoknya Nama ada Cinta-cintaan Ada cinta-cintaan Mencintai diri sendiri Betul sekali Kata Silah Katanikin Juga tadi Ada cinta-cintaan Katanya Ya itu betul Nah disini Saya juga mempunyai Sebuah video Tentang Self-love Apa sih Self-love itu Gimana sih Caranya untuk Mencintai diri sendiri Itu gimana Oke Izin share screen ya Atau sudah terlihat Belum ya Bu Nah sekarang sudah Sudah Bu Sudah Oke teman-teman Mohon disimak Baik-baik ya Cinta memang Salah satu hal Yang bisa bikin kita Untuk bahagia Tapi Seperti yang kita bahas tadi Hal-hal yang datangnya Dari luar diri kita Itu gak bisa kita kontrol Dan gak bisa terus-menerus Kita andalkan Untuk menjadi sumber Kebahagiaan kita Termasuk juga cinta Makanya Di video kali ini Kita akan belajar Untuk bahagia Melalui cinta Yang bisa kita kontrol sepenuhnya Yaitu Rasa cinta dari kamu Untuk diri kamu sendiri Alias Self-love Sebelum tahu Bagaimana cara mulai Melakukan self-love Kita pahami dulu yuk Self-love itu apa Self-love sebenarnya Punya arti yang lebih dalam Yaitu segala hal-hal Yang kita lakukan Dalam rangka Percintai diri sendiri Baik dari fisik Maupun non-fisik Dari arti tersebut Self-love bisa dipecah Menjadi 4 aspek Yang lebih sederhana Praktis Dan gampang dimengerti Kamu yang bingung Gimana caranya Untuk memulai Cinta terhadap diri kamu sendiri Yang pertama Adalah self-awareness Atau kesadaran diri Aspek pertama Untuk bisa cinta Sama diri sendiri Adalah memahami dulu Dari kamu Sesimpel paham Apa yang saat ini Sedang kamu pikirkan Perasaan kamu saat ini Sedang bagaimana Atau ya Menurus jenak Untuk mengecek keadaan kamu Sering banget Kita merasa kusut banget Sama hidup kita Rasanya ya gitu Galau Overthinking Tapi ya gak tau aja kenapa Nah Memahami perasaan Dan pikiran kamu Mungkin gak langsung Menghilangkan masalah Yang kamu alami saat itu juga Tapi Sangat bisa Untuk membuat kamu Bisa memproses Dan merespon pikiran Emosi Serta masalah Dengan lebih efektif Karena Kalau kamu gak tau Sebetulnya ada masalah apa Yang terjadi di pikiran Dan emosi kamu Ya gimana Kamu bisa pecahin kan Jadi Kemampuan untuk memahami Diri kamu sendiri Pikiran kamu sendiri Emosi kamu sendiri Dan meresponnya Itu juga adalah Salah satu bentuk Dari self love Yang kedua Self worth Atau harga diri Self worth adalah Keyakinan Bahwa diri kamu itu Berharga untuk ada Di dunia ini Nah Kamu sendiri Udah percaya belum Bahwa kamu itu berharga Kalau belum Coba deh Kamu ingat Semua hal dan orang Yang kamu sayangi Di dunia ini Semuanya berharga kan Di mata kamu Karena emang Hampir gak mungkin Untuk mencintai sesuatu Yang tidak berharga Di mata kita Jadi Kalau kamu belum Menganggap diri kamu berharga Ya pasti susah Buat kamu untuk sayang Sama diri sendiri Tenang aja Kamu berharga kok Iya berharga Mungkin iya Kamu punya kekurangan-kekurangan Tapi Hal-hal dan orang-orang Yang kamu cintai di luar sana Juga Punya kekurangan kan Kalau mereka aja bisa Kamu anggap Berharga Padahal penuh kekurangan Ya masa sih Kamu gak bisa melakukan hal Sama diri kamu Iya kan Yang ketiga Self-esteem Atau rasa percaya diri Self-esteem Atau kepercayaan diri Adalah produk Dari self-worth sebenarnya Kalau kamu percaya Bahwa kamu berharga Maka otomatis Kamu akan punya Rasa percaya diri yang tinggi Self-esteem Berhubungan dengan Pencapaian Serta kemampuan Yang kamu miliki Dan apakah Kamu merasa nyaman Dengan hal tersebut Karena Ada masanya Kita merasa gak pantas Ada di dunia ini Karena kita gak punya Pencapaian atau kemampuan Yang bisa kita banggakan Ingatkan diri kamu juga Kalau alasan kamu hadir di dunia ini Bukan semata-mata Untuk mencapai sesuatu Tapi ya emang Kamu berhak aja buat hidup Iya berhak kok Masa enggak Yang keempat Self-care Atau perawatan diri Komponen terakhir adalah Self-care Atau perawatan diri Aspek ini penting Untuk menjaga kondisi tubuh kamu Tetap sehat Dan bersih Seperti makan Mandi Tidur secara teratur Minum air secukupnya Sampai melakukan hal-hal yang kamu sukai Untuk kesehatan mental kamu Seperti dengerin lagu favorit kamu Menghabiskan waktu Dengan orang-orang yang kamu sayang Melakukan hal-hal yang kamu suka Dibanding aspek lainnya Self-care ini Sebenarnya sesuatu yang paling mudah sih Jadi Kalau bisa sih kamu lah Dari sini aja Kamu tuh berhak banget kok Untuk manfaatin waktu Tenaga dan resource kamu Untuk merawat diri kamu sendiri Oh Hidup juga hidup kamu Waktu juga punya kamu Bukan kamu yang merawat diri kamu sendiri Ya terus siapa Mau ya Habis ini berusaha lebih Untuk merawat diri sendiri Kamu berhak banget buat itu Ya Emang kalau diomongin aja Kesannya gampang Tapi pas dilakukan ya Gak segam Bang gitu sih Wajar banget kok Kalau kamu mengalami kesulitan Untuk melakukan empat aspek ini Di kehidupan Dan memang bukan salah kamu juga Tetapi Susah Itu bukan berarti tidak mungkin Mungkin yang kamu perlukan Adalah bantuan Dari orang yang paham Dengan self-love ini Nah barusan Kalian sudah Tau kan Self-love itu apa Gitu Terus gimana Cara untuk Mencintai diri sendiri itu Disini ada yang Mau menyimpulkan Mungkin atau Mau berpendapat Atau Diskusi mungkin Ada gak Nah bu Mau bertanya Kalau misalkan Kita mau Melakukan self-love Caranya harus gimana Nah Pertanyaan Hasna itu Jawabannya yang tadi di video Kita tuh harus Sadar Sama diri sendiri Bahwa Masing-masing itu Masing-masing orang itu Pasti punya kelebihan Dan Kurangan masing-masing Kita jangan Fokus sama Kekurangan kita aja Kita juga Pasti punya kelebihan Kan gitu Dan kita juga Harus tahu bahwa Kita tuh berharga Gitu Dan Sebelum kita bisa Mencintai Orang lain Kita juga harus Cinta dulu Sama diri sendiri Gitu Seperti itu Hasna Baik ibu Bisa dimengerti Yang lain Ada yang mau menyimpulkan Mungkin Tentang video Tadi Saya ibu Mau coba Boleh nih kan Gimana Jadi Seplop itu Yaitu Mencintai Diri sendiri Yang termasuk Pada Seplop itu Ada Sep Apa sih Penerimaan diri Terus Sep Care Dimana Merawat diri Membahagiakan diri Terus Merawat diri Dengan baik Kayak gitu Bu Yang aku tangkep Makasih Oke Bener ya Kata Nikian Barusan bahwa Cara untuk Self-help itu Yang Tadi disebutkan Yaitu ada Penerimaan diri Awareness Jadi Kesadaran diri Gitu Self-care Nah Ada yang mau Menyimpulkan lagi Atau Sudah cukup Aku Aku Bu Mau Boleh Nefi Gimana Kalau Intinya ya Bu Yang Nefi Tanggap tuh Bahwa Kita tuh Harus Mencintai Diri Sendiri Dulu Terlebih dahulu Sebelum Kita mencintai Orang lain Kalau Nefi Itu sih Bu Makasih Bu Ya Betul Kita harus Bisa mencintai Diri sendiri Dulu Baru Kita bisa Mencintai Orang lain Sebelum Diakhiri Saya akan Memberikan Kalian Refleksi Tentang Kegiatan Bimbingan Klasikal Klinik Sebentar Oke teman-teman Mungkin Sekian Pembahasan Dalam Bimbingan Klasikal Klinik Sebelum Kita Akhiri Kita Berdoa Dulu Siapa Yang mau Mungkin Doa Siapa Ada Gak Sebelum Kita Akhiri Kegiatan Kali Ini Alangkah Baiknya Kita Berdoa Terlebih Dahulu Berdoa Menurut Kepercayaan Masing-masing Dimulai Berdoa Selesai Oke Terima kasih Niken Terima kasih Untuk Semuanya Untuk Bisa Menyempatkan Waktunya Untuk Mengikuti Bimbingan Klasikal Kali Ini Semoga Kalian Sehat Puasanya Lancar Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya Untuk Refleksi Saya Sudah Share Di Grup Nanti Kalian Tinggal Isi Aja Terus Share Lagi Di Grup Siap Bu Terima kasih Terima kasih Baik Bu Terima Terima